Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Easy English Hello boys and girls Di video kali ini kita akan membahas grammar focus Present perfect With yet and already Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim Oke, boys and girls Ada video sebelumnya yang sudah parian buat Itu mengenai present perfect with just Jadi present perfect itu adalah kalimat yang digunakan untuk memberitahu kita Salah satunya adalah sesuatu yang baru saja terjadi Itu kalau dia menggunakan just Itu yang kemarin parian jelasin Nah, kali ini kita akan belajar present perfect yang menggunakan already dan yet Apa aktinya, bagaimana kegunaannya dalam percakapan Ataupun dalam kalimat Ayo kita lihat sama-sama Yang pertama disini parian sudah siapkan contoh yang already dan ada juga yang yet Disini ada I've already done my English homework Saya sudah selesai mengerjakan PR bahasa Inggris Kemudian I haven't done my art homework yet Saya belum selesai mengerjakan PR kesenian Pak Arian has already been to Canada Pak Arian sudah pernah pergi atau mengunjungi Kanada Kemudian he hasn't visited Germany yet Dan dia belum pernah mengunjungi Jerman Nah, dari sini kakak-kakak pasti sudah mulai paham bagaimana penggunaan already dan yet Jadi memang already dan yet ini digunakan untuk memberitahukan Kalau already sesuatu yang sudah pernah dilakukan atau sudah dilakukan Kalau yet sesuatu yang belum pernah dilakukan atau belum dilakukan Nah, contohnya seperti ini I've already done my homework Saya sudah selesai Ditanya, eh sudah selesai belum PR matematikanya? Ya, I have done Eh, matematika PR bahasa Inggrisnya Ya, I've already done my English homework Saya sudah selesai mengerjain PR bahasa Inggris saya Jadi already itu digunakan pada perfect tense ini Present perfect ini Untuk memberitahu bahwa kegiatan ini sudah selesai Kemudian Pak Arian has already been to Canada Pak Arian itu sudah pernah ke Kanada Di sini fungsinya untuk memberitahu Sesuatu atau kegiatan yang pernah dilakukan oleh seseorang Pak Arian sudah pernah ke Kanada Jadi hanya, pokoknya memberitahu bahwa sudah pernah Kayak gitu ya Jadi, bukan berarti baru saja Kalau baru saja itu harusnya ada just Ini fungsi yang lain Oke, supaya tidak bingung Jadi, satu untuk memberitahu kegiatan yang sudah pernah dilakukan Dan juga kegiatan yang sudah dilakukan Yang kedua, untuk yet Yet itu digunakan untuk kalimat negatif I haven't done my art homework yet Saya belum selesai nih PR keseniannya Jadi, untuk memberitahu pekerjaan yang belum selesai dilakukan Belum selesai atau belum dilakukan Nah, sedangkan kalau yang contoh terakhir He hasn't visited Germany yet Dia belum pernah mengunjungi Jerman Jadi, disini artinya belum pernah Jadi, dua fungsi Yang pertama, sesuatu yang sudah dilakukan atau sudah pernah dilakukan Dan yang kedua, sesuatu yang belum dilakukan atau belum pernah dilakukan Itu adalah kegunaan dari present perfect menggunakan already dan yet Makanya kalau kalian tanya Have you finished? Sudah selesai? No, not yet Belum Jadi, yet itu menandakan dia negatif Already itu menandakan dia kalimat positif Ayo, kita coba latihan sama-sama They drink some water Mereka minum air They have already drunk some water Nah, yang harus diingat adalah Kalau menggunakan present perfect, kita menggunakan verb 3 Oke, sekarang kita naik nih levelnya Kemarin kita sudah belajar verb 1 Kata kerja bentuk pertama Verb 2 Kata kerja bentuk kedua untuk yang past tense ya Nah, sekarang kita pakai kalimat kata kerja bentuk ketiga Untuk yang present perfect Kalau present perfect, dia harus pakai bentuk ketiga Oke, jadi jangan heran ya Sekarang materinya agak naik dikit Ada present, empat present Ada verb 3 Drink, drank, drunk Ini bentuk ketiga Selanjutnya You haven't given me money Kamu belum ngasih duit sama saya You haven't given me money yet Tinggal tambahin yet Karena sudah ada haven Given Given itu bentuk ketiga dari give Give, give, given Dan terakhir I go too far I have already gone too far Ya, seperti itu Oke, jadi yang positif itu pakai already Sedangkan yang negatif itu pakai yet Gitu ya Jadi, pada ulangi lagi Kita balik ke contoh yang di sini Kita mundur dulu Nah, I have already done my English homework Oke, have already done I haven't done my art homework yet Yet terakhir Itu harus diingat juga Already dia setelah have Oke, kemudian yet dia terakhir Paling ujung Varian has already Setelah has Has already been to Canada He hasn't visited Germany yet Yetnya terakhir Oke Oke, boys and girls Itulah yang dapat Varian Sampaikan di video kali ini Semoga dapat membantu kakak-kakak Untuk belajar mandir di rumah Tentang materi present perfect Dengan already Dan yet Thank you very much for your attention And see you on our next learning video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.